Jelang berakhirnya masa kepemimpinan Jara Selpuh Hidayat sebagai kundur DKI Jakarta. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi balai kota yang dipenuhi dengan karangan bunga. Nah, pesan-pesan apa saja yang tertulis dalam karangan bunga itu? Kita lihat yuk. Memasuki halaman balai kota Jakarta, saya mencumpai puluhan karangan bunga yang berjajar rapi di pinggir taman. Sebagian besar karangan bunga tersebut berisi ucapan terima kasih atas kepemimpinan Jokowi Dodo, Basuki Jaya Purnama alias Ahok, serta Jarot Selpuh Hidayat di kursi pemerintahan DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir. Ya, karangan bunga yang mulai berdatangan sejak Senin 9 Oktober 2017 ini dikirim oleh warga Jelang berakhirnya masa jabatan Jarot sebagai gubernur DKI Jakarta pada 15 Oktober 2017. Nah, dari setiaan banyak karangan bunga yang ada di balai kota ini, kita akan cari beberapa karangan bunga yang isinya menarik. Yuk! Nah, kita masih akan cari beberapa karangan bunga yang cukup menarik di sini. Nah, ini dia. Kiriman dari Yogyakarta. Wow, jauh sekali. Ini kiriman dari Sulis dan juga Nuning. Isi pesannya adalah, Nah, ada juga yang mengungkapkan rasa sayang yang begitu dalam kepada Ahok Jarot. Ini salah satunya dari rombongan. Ini kalau dibacakan satu-satu mungkin akan banyak ya. Saya bacakan pesannya saja, tulis di karangan bunga ini. Berkat baja, kami punya parameter pemimpin yang benar-benar bekerja. Terima kasih dari yang masih sayang banget. Nah, yang juga cukup menarik di sini adalah karangan bunga. Kiriman dari... Taraaa! Uno Family. Tidak diketahui pasti apakah Uno yang dimaksud di sini adalah Sandiaga Uno. Atau Uno-Uno yang lainnya. Tapi yang jelas, isi pesan dari karangan bunga ini adalah, Terima kasih Pak Jarot dan Pak Ahok. Semoga kepemimpinan Bapak menjadi inspirasi. Nah, karangan bunga satu ini dikirim secara kolektif. Artinya tidak hanya dikirim oleh satu orang, tapi beberapa orang ya, satu kelompok. Isi pesannya adalah, Gubernur boleh berganti. Baja alias Basuki Jarot tetap di hati. Terima kasih dari lubuk hati kamu. Ya, ada juga mengungkapkan rasa dukanya. Wah, duka dalam bentuk apa ya? Ini dia. Isi pesannya adalah, Terima kasih Pak Ahok dan Pak Jarot karya-karyamu membanggakan dan tak tergantikan dari kami yang berduka keluarga Jilteng. Nah, untuk karangan bunga yang satu ini mungkin bisa dikatakan mirip puisi kali ya. Adalah karangan bunga kiriman dari tim Kalijodo. Yang isi pesannya adalah Ahok Jarot. Jika skat and bike park Kalijodo terbuat dari karpet, sudah kami gulung seiring dengan kepergianmu. Nah, di belakang saya kayaknya cukup menarik juga. Kita coba mendekat ya. Ini adalah karangan bunga dari Ningwijaya. Ini isinya cukup lucu, karena kalian aku betah di Jakarta. Abis ini, tahu dah. Nah, ada juga yang masih mengharapkan bahwa Ahok Jarot masih bisa kembali untuk memimpin Jakarta seperti karangan bunga yang satu ini. Ini adalah kiriman dari Adia. Kelisannya adalah Dear Pak Ahok dan Pak Jarot, terima kasih. Suatu hari kalian harus kembali. Ada juga yang belum bisa move on menghadapi kenyataan jika Jarot akan mengakhiri masa jabatannya sebagai kubur DKI Jakarta. Tanggal 15 nanti, salah satunya dituangkan dalam karangan bunga. Di sini, isi pesannya adalah Dear Pak Jokowi, Ahok Jarot, karya-karyamu selalu di hati dari kami yang tak bisa kewain hati. Oke, nemu lagi satu karangan bunga. Isinya cukup menarik juga. Ini kiriman dari Alumni Sanmer95. Isinya adalah Dear Baja, Basuki Cahaya Purnama, dan Jarot tentunya. We gonna miss you. Doakan agar kami kuat 5 tahun ke depan. Kuat nyatain di selama 5 tahun ke depan. Dan tidak hanya karangan bunga yang dikirim oleh warga Jakarta saja. Karena di sini juga ada karangan bunga yang dikirim oleh Staf Pemprov DKI Jakarta dan Pasukan Pelangi. Isi pesannya adalah terima kasih atas penghadian yang tulus untuk Pak Jokowi, Pak Hock, dan Pak Jarot. Nah, masih saja ada kiriman bunga yang datang ke Balai Kota hingga hari ini. Keputu di belakang. Itu adalah mobil pengantar karangan bunga. Nah, kita akan tanya dulu ya. Halo, Mas. Iya, Mbak. Sudah ngantar berapa hari ini? Wah, sudah tidak terhitung. Berapa? Jangan terhitung. 10 ya? 10. Yang ini di bawah berapa? 2. Oke, yaudah. Makasih, Mas. Iya, Mbak. Selamat bertugas. Tentunya masih banyak lagi karangan-karangan bunga yang unik-unik di sini isinya. Jadi kalau Anda penasaran seperti apa ya, isi yang beranengkar agam dan unik-unik itu, Anda bisa datang langsung ke Balai Kota Jakarta sebelum tanggal 15 Oktober 2017. Oke, tadi adalah pesan-pesan yang disampaikan melalui karangan bunga. Lalu bagaimana ya pendapat warga Jakarta yang sebenarnya tentang akan berakhirnya kepemimpinan Pak Jarot pada 15 Oktober nanti? Kita akan tanya ke dalam. Oke, saya ada di lobby Balai Kota dan di sini biasanya memang ada beberapa warga yang ingin bertemu dengan Gubernur Jakarta untuk menyampaikan aspirasi atau mengurus administrasi. Nah, saya akan ajak Anda untuk bertanya dengan salah satu warga Jakarta. Halo, Bapak. Dengan Bapak siapa? Pak Muhammad. Pak Muhammad. Bapak, ini ada urusan apa sih? Ya, menanyain mengecek surat di kantor gubernur. Mengecek surat di kantor gubernur. Bapak, ini kan hari tanggal 15 Pak Jarot sudah tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, suratannya Bapak gimana ini? Ya, masalah saya sih ya pedih juga. Apa namanya? Ya, sayang dah kalau sampai dia tidak menjabat lagi. Oke, kalau pesan untuk Gubernur Jakarta berikutnya apa nih, Pak? Ya, pesan-pesan saya Pak Anies supaya mengikuti jejak-jejak yang pendahulunya kalau perlu lebih bagus lagi. Supaya masyarakat benar-benar diperhatikan di dalam masalah keekonomi yang terutama penduduk apa namanya KTP. Tolong KTP masyarakat itu sekarang kayaknya enggak jelas KTP. Jadi cuma hanya resi-resi KTP-nya enggak ada sampai saat ini udah berapa tahun. Tolong Gubernur diperjuangkan ke KTP identitas warganya. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Ya, sama-sama. Di sini ada ibu-ibu juga. Selamat siang. Ibu dan ibu siapa? Ibu Kelara. Ibu Kelara. Ibu ada uangisahan apa sih ibu ke balik-balik kota hari ini? Ada urusan di sini. Tidak bisa di. Yang siapa tahu bisa terselesaikan di sini. Oke. Ibu ini kan sebentar lagi Pak Anjarot sudah tidak menjawab lagi sebagai pemerintah ICN Hatta. Perasaan ini gimana sih ibu? Sedih enggak? Ya, seburuknya sedih juga ya. Tapi ibu itu kan mengundah batas waktu mau enggak harus diterima dengan pegawo berang-berang di belakang dia bisa dianggap lagi mungkin jadi menteri jadi apa kan masih banyak orangnya baik juga dia. Sebetulnya semua baik tapi cuma ada dirihasisnya masing-masing ya. kalau jadi menteri menteri apa kira-kira ya? Kayaknya taruh wisata atau pendidikan oke nah ini nanti ada pesan enggak yang disampaikan kepada gubernur DKI Jakarta berikutnya? Supaya Pak Anies melanjutkan program-program yang sudah ada mungkin lebih baik lagi jangan mengecewakan masyarakat dengan janjinya yang sudah direntarkan waktu itu oke baik terima kasih kita akan tanya lagi kepada beberapa warga Jakarta disini saya bersama dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Linda Ibu Linda Ibu warga Jakarta mana Ibu? Pulau Mas, Jakarta Ibu Pulau Mas ya Ibu ini kan tanggal 15 nanti Pak Jerot sudah tidak mencapai perasaannya sedih hancur hancur hatinya hancur krustasi enggak mau pindah ke lain hati aduh kenapa Ibu sampai segitunya terlampau baik mereka Jakarta sekarang udah udah bagus udah bersih begitu mereka pakai awis ada yang untuk mulai baru untuk melanjutkan lagi deh kebiasaan yang baik mereka jadi sekian banyak prestasi yang dicetak Ahok Jarot nah yang paling mengenal di hati Ibu itu yang mana? daerah saya dulu Pulau Mas baru hujan 15 menit aja banjirnya sudah tutup plus sekarang perfect perfect udah gak banjir lagi ya no more oke nah ini Ibu nanti kan setelah Pak Ahok Jarot tidak mencapai lagi begitu kan Pak Jarot terutama tidak mencapai lagi akan digantikan dengan Pak Anies Sandi pesan yang disampaikan kepada Gubernur yang baru BKI yang baru oh Pak Gubernur yang baru Pak Anies sama Pak Uno tolong dong lanjutkan program-programnya Pak Ahok dan Pak Jarot please jangan hanya janji aja bos oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke saya nemu satu warga Jakarta lagi halo Ibu namanya Ibu siapa? Ibu Anita Ibu Anita Ibu dari Jakarta mana Ibu? Meruya dari Meruya ya Jakarta Barat Jakarta Barat Ibu ini kan tanggal 15 Oktober nanti Pak Jarot sudah tidak menjawab lagi sebagai Gubernur Dekai Jakarta perasaan Ibu gimana? aduh berarti haphalih terima kasih 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 Maksud dip'm؟ kepada Indonesia Oke yang di √H secara namun T fraction πg easily available 12 dan kita tidak tahu dengan yang baru dan yang baru. Kita juga bisa lihat apa yang mereka lakukan. Mereka bukan orang yang baik. Bagaimanapun, saya tidak baik dengan yang baru. Saya ingin menjaga rakyat. Oke. Terima kasih. Anita. Oke, reaksi kesedihan dari beberapa warga Jakarta yang memang sedih ya. Beberapa di antaranya sedih untuk merasakan berakhirnya masa kelihatan Jorot pada 15 tahun. Nah, di sini ada juga pengunjung yang ingin melihat karangan bunga dari warga Jakarta juga. Ibu, namanya ibu siapa? Ibu Rusna Stiti. Ibu Rusna Stiti. Ibu ini kan kepemikinan Pak Jorot ini mau berakhir tanggal 15 nanti. Nah, gimana nih perasaannya sebagai warga Jakarta? Wah, saya bangga sekali. Karena dia telah membangun Jakarta begitu bagus. Oke, ada pesan nggak buat Pak Ahok atau Pak Jorot? Iya, pesannya terima kasih. Semoga Pak Cisa Anda diterima. Kalau untuk, ini ibu pesan untuk pemimpin berikutnya? Ya, untuk pemimpin yang berikutnya supaya melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh yang sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Karangan-karangan bunga di balai kota ini bukan tanpa makna. Lebih dari sekedar ungkapan rasa cinta dan bangga atas 5 tahun mereka memimpin Jakarta. Di balik kesedihan warga yang merasa kehilangan sosok pemimpin idola mereka, tersimpan harapan yang begitu besar kepada pemimpin Jakarta selanjutnya. Arni Fitriana melaporkan untuk Visual TV.